selamat menikmati sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan terima kasih, engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabda Tuhan tolong kami untuk dapat mengerti hikmat Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin pembacaan Alkitab bagi kita sesuai sabda bina umat diambil dari Yakubus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam hingga ayatnya yang kesepuluh yang berbunyi tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu karena itu ia katakan aku menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati sadarlah kemalanganmu berdukacitalah dan merataplah hendaklah tertawan tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu ibu bapak saudara-saudara kitab yakubus itu adalah karangan hikmat dan kebijaksanaan kristen sang penulis mengirimkannya untuk membina akhlak daripada umat kristen pada masa itu pada masa itu kondisi umat kristen yang beriman secara datar sedang-sedang saja bahkan cenderung kehilangan gairah hidup kristiani sejati mereka dan mereka cenderung untuk menjalankan hidup beriman mereka secara formalitas belaka tidak ada persoalan ajaran atau tidak ada orang yang sedang mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran hidup beriman mereka tetapi perilaku kehidupan mereka semakin lama semakin surut dan mereka cenderung untuk mulai tidak bersemangat memberlakukan apa yang Tuhan inginkan persoalan mereka adalah masalah kelakuan pola hidup yang tidak mencerminkan nilai-nilai kristiani dalam hidup mereka kalau kita perhatikan bacaan kita pihak kubus pasal-pasal di dalamnya maka kita bisa melihat umat yang pilih kasih ada anggota umat yang sibuk mengejar pangkat ada orang yang angkuh mengejar keuntungan tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan ada yang bertengkar dan lain-lain sebagainya itulah kondisi persekutuan kristiani yang disurati oleh penulis kitab yakobus pada saat itu mereka sangat datar mereka tidak beriman mereka tidak lagi bersemangat untuk mempraktekkan hidup kristiani pertanyaannya untuk saudara dan saya yang saat ini membaca kitab yakobus adalah bagaimana kondisi hidup beriman kita biasa-biasa saja sedang-sedang saja datar-datar saja cenderung ke formalitas belaka atau seperti apa sebelum hari ini berlalu ibu bapak sudah saudara ada baiknya kita mencoba untuk memeriksa diri kita dan memastikan bagaimana kondisi hidup beriman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita jika kondisi kita sedang-sedang saja bahkan cenderung menjadi tidak baik tidak bersemangat ibu bapak sudah saudara bacaan hari ini mau bilang kepada saudara dan saya jangan putus asa kalau kita melihat kualitas hidup beriman kita pada hari ini ini nampaknya tidak secerah apa yang diharapkan karena cinta kasih Allah ternyata jauh lebih tinggi daripada kegagalan kita untuk melakukan apa yang baik di dalam kehidupan ini ayat 6 bacaan kita mengatakan tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati jika kita menemukan malam hari ini kondisi hidup kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan ibu bapak saudara-saudara mari datang kepadanya dalam kerendahan hati jangan biarkan kita menganggap diri kita mampu atau kita menjadi orang yang sombong orang yang congkak karena Tuhan menentang orang-orang yang congkak sebaliknya ayatnya yang kesepuluh mengatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu kalau kita merasa kita lemah kalau kita merasa kita tidak berdaya kalau malam hari ini kita merasa saya gagal Tuhan dengan jalan hidupku pada hari ini maka kitab Yaakobus mengatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan maka Tuhan akan meninggikan kami Amin Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan terima kasih karena Engkau sangat memahami kami kami rindu untuk selalu melakukan yang baik tetapi tantangan hidup perjalanan kehidupan ini seringkali membuat kami terjatuh dan kami nampak sebagai orang beriman yang jauh dari kualitas hidup orang Kristiani yang Engkau harapkan tapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih cinta kasihmu melebihi kegagalan kami untuk mewujudkan harapan Tuhan yang harus kami lakukan hari ini dalam kerendahan hati kami membawa kegagalan diri kami dan memohon kepada Tuhan bantu kami supaya esok pagi saat kami memulai aktivitas kami kami lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan supaya dalam kedekatan bersama dengan Allah kami semakin mampu untuk menata hidup dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan harapan Tuhan kami menjadi berkat untuk orang lain sebentar lagi kami akan beristirahat berkati kami dalam istirahat kami dan tolong semua orang Tuhan yang saat kami beristirahat justru mereka harus bekerja Bapak kuatkan mereka supaya dalam kekuatan Tuhan mereka bersemangat untuk melakukan tanggung jawab mereka berkatilah masyarakat dunia berkatilah masyarakat Indonesia berkatilah seluruh warga GPIB Tuhan yang pada saat ini ada dalam kelemahan tubuh secara khusus yang pada saat ini ada dalam pergumulan dengan Covid-19 Tuhan Yesus engkau kuatkan kami dan engkau menolong kami supaya kami tetap bersemangat untuk melewati hari-hari kehidupan kami berkati mereka yang ada dalam garda terdepan supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik berkati bangsa dan negara kami pemimpinan bangsa dan negara kami beri hikmat kepada mereka supaya mereka bisa mengarahkan kami dengan baik terpuji langkau Tuhan dalam nama Kristus Yesus kami berdoa Amin Selamat malam ibu bapak saudara selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita bersama GPIB bergerak demikian motto ya yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19 namun masih banyak juga yang membutuhkan karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut terima kasih Tuhan memberkati